Seber, kali ini saya bertemu dengan Bapak Sukuriti Maaf, Bapak siapa namanya Pak? Bapak Johan Ini sebagai koordinator ya disini ya Pengaman segini atau gimana Pak? Danru Jadi kawan seber ya mungkin buat kalian semua yang belum tahu ya Untuk mengeksplore wilayah gempol Atau Ex-pabrik gula gempol Yang ada di Cirebon Kalian jangan asal masuk Yang sebenarnya disini ternyata ada Sukuritinya Selama kerja disini Dan ini sangat viral banget ya Mungkin di Youtube atau di TikTok Tentang pabrik terbengkalai Yang ada di wilayah Gempol Cirebon Pak Haji Johan Menurut Pak Haji Pernah enggak melihat sesuatu Atau mungkin rumor-rumor yang ada Di pabrik terbengkalai Ini Bapak Johan Oh iya Mas Mas siapa tadi? Mas Hairul Jadi begini Mas Hairul Di era kolonial Belanda Ini kan berdiri pabrik itu Tahun 1847 Tahun 1847 Itu berhenti itu Sekitar tahun 1995 1995 Sampai dengan saat ini Mas Hairul Jadi Istilahnya terbangkalai Nah sekitar tahun berapa Enggak tahu istilahnya Pembongkaran Pelailangan Soalnya masuk pabrik Sampai dengan saat ini Kondisinya seperti ini Dan yang apa Yang tadi tanyakan Istilahnya Mas Hairul Hal-hal yang ini Kita Enggak bisa Menceritakan panjang Artinya Disini ya Mungkin Para youtuber Ataupun Para tiktoker Yang sekarang Yang sudah pernah kesini Mungkin bisa merasakan sendiri Sudah tahu Dan gitu loh Jadi Kita enggak Perlu tapi Kalau disini Di contohnya itu Ada tiga wilayah Tiga wilayah ya Coba apa jelasan Tiga wilayah gimana Pak Tiga wilayah Untuk kantor sendiri Ini wilayah khusus Untuk keluarga Belanda Oh Keluarga Belanda ya Oke Keluarga Belanda Disini keluarga Belanda Sampai dengan perumahan Kesana Itu dulu perumahan semua Siap Nah itu Ada keluarga Belanda Bahkan Korin Belandanya disini Ada namanya Misis anak Korin Nanti dulu nih Pak Korin itu apa Pak Korin itu Jin Maksudnya Jin Korin Oh Jin Korin Oke Jin Korin Terus Pak Yang kedua Disana itu Daerah Ya mohon maaf ya Siap Ada wilayah lagi Tapi tetap Dalam satu naungan Pabrik Tapi wilayahnya Beda-beda Disana itu Wilayahnya Wilayah Selatan Oke Oke Nah kalau Cerobong Kesana Oh ini namanya Cerobong ya Cerobong Cerobong Oke Cerobong Asep Dulu bekasnya Pembakaran dari Ketel uap Pipa keluar Asepnya nanti Keluarnya ke atas Oke Ini produksi Itu asepnya nanti Keluarnya ke atas Seperti Yang lain Nah itu Wilayahnya Masuk wilayah Gunung Wilayah gunung ya Oke Oke Nah itulah Dan disini Pengayomnya Ini Pengayomnya itu Istilahnya namanya Ibunya Ibrintik Nyai Ibrintik Oke Besok yang dituahkan Disini Sesepu yang disini Itu pengayom Sini dia Beliau itu selalu Kontrol wilayahnya Dia Selalu Istilahnya Ia membackup Wilayah sinilah Oke Sosok Kijalu Yang ada disana Cerobong Kijalu Terus disini Sosok Kijuisa Hidam Itu namanya Kiwaskita 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 Waskita Waskita Oke oke Nah kalau disini Ini Belanda Belanda ya Itu Noni Belandanya Namanya Mrs. Anna Noni Belandanya Namanya Mrs. Anna ya Pak Johan disini Sebagai keamanan Dan merangkap Juru kunci Di Pabrik Terbengkalai Yang ada Di Gempol Cirebon Kawan-kawan ya Jadi tadi Penjelasannya Mungkin teman-teman semua Ada jelas semua ya Jadi ternyata disini Ada keamanan juga Ibatnya Yang masih Disini aktif ya Pak Haji ya Aktif Aset untuk Di wilayah sini ya Teman-teman Jadi buat teman-teman semua Yang mungkin Ingin explore kesini Disini ada Keamanan Jadi tidak terbengkal Begitu aja ya Pak Haji Johan ya Nah disini juga Tadi udah jelaskan Udah dijelaskan Atau Pak Haji Memang disini Banyak banget Kejadian-kejadian Yang memang Luar biasa ya Dan ada Tiga ya Pak tadi Tiga wilayah Tiga wilayah Kata Pak Haji sendiri Ada tiga wilayah Ibaratnya Tempat ya Mungkin ya Tempat yang ininya ya Pak Haji ya Tiga wilayah Tiga wilayah itu tempat Yang penunggu gitu ya Korang lebih kayak gitu ya Iya Penunggunya itu ada Masing-masing dibagi Tiga wilayah Nah yang penunggunya nih Teman-teman yang Gak mengerti ya kan Ada penunggunya itu Tiga wilayah masing-masing ya Dibagi itu ada wilayah Memang buat Belandanya Ya pokoknya Tiga wilayah ya Jadi teman-teman Semua yang mungkin Mau eksplor kesini Disini memang ada Keamanannya juga ya Mungkin dari saya Segitu aja Mudah-mudahan terhibur Dan tadinya Tidak tahu menjadi tahu Dan yang baru Jangan lupa di subscribe Comment, like, dan share Dan tekan tombol loncengnya Supaya kalau saya naikkan Channel Youtube Halus Itu memberikan video terbaru Secara otomatis Akan di pemberitahuan Buat kalian Semua